Oke sekarang kita di bagian kedua nih yaitu tentang soal cerita Nah jadi untuk soal cerita nih ada 2 bagian mau kita bahas nanti untuk himpunan yang 2 Kemudian yang himpunannya ada 3 gitu ya Nah sekarang kita coba bahas yang 2 dulu Nah jadi misal gini ada 2 himpunan katakanlah himpunan A dan B ya saling beririsan seperti ini Nah dimana ini ada X, Y, Z, R, dan S Nah jadi konsepnya nih yang warna kuning nih Jadi X ditambah Z ditambah R dikurang Y itu sama dengan S S itu apa? S itu semesta ya semesta Maksudnya apa? Total keseluruhan gitu ya Nah kemudian X itu apa? X itu artinya yang menyukai A ya Kemudian Z itu menyukai B Kemudian Y itu menyukai keduanya Kemudian R itu tidak menyukai keduanya Nah jadi kalau misalkan X dan Y nya kita kurangkan itu namanya hanya menyukai A Ya atau hanya suka A Z kurang Y itu namanya hanya suka B Jadi gini Kata menyukai dengan hanya suka atau hanya menyukai gitu ya Itu berbeda makna ya Jadi kalau suka dengan hanya menyukai gitu ya Hanya menyukai ini maknanya itu beda ya Jadi kalau suka A Nah dengan hanya menyukai A itu beda Kenapa? Kalau hanya suka A, hanya menyukai A Berarti kan itu tunggal ya Artinya hanya A aja Tapi kalau suka A itu bisa aja menyukai yang lain gitu ya Bisa aja dia suka B atau suka yang lain gitu ya Nah jadi bedakan kata suka ya Atau menyukai dengan hanya menyukai atau hanya suka gitu ya Nah oke kita coba lihat aja nanti di contoh soal nih Nah sekarang kita masuk ke contoh soal ini Dalam suatu kelompok siswa terdapat 8 siswa yang suka bermain musik Kita tulis ya Suka musik ya Musik Itu 8 Kemudian ada 12 siswa yang suka menyanyi Nah ini menyanyi ya Menyanyi Oke disini 12 Oke Kemudian banyak siswa seluruhnya Nah ini semestanya Totalnya nih ya Ini semestanya nih Karena dibilang seluruhnya Oke 14 Yang ditanya itu adalah Banyak siswa yang menyukai keduanya Ya suka Keduanya Oke Nah Nah ini yang ditanya Nah jadi kalau kita gambar dalam diagram pennya Itu kira-kira gini nih Ini dia ya Ini musik Oke ini menyanyi Ya Nah berarti yang musik itu 8 Menyanyi itu 12 Totalnya itu 14 Nah sementara yang tidak suka keduanya itu Atau R nya disini gak ada ya Ini kosong Oke Jadi gak usah dibuat pun gak apa-apa Ya Nah jadi sesuai dengan konsepnya Ya Ini kan yang ditanya suka keduanya Kalau kita beri label itu Y ya Sesuai dengan konsep ini tadi Ya Ini kan Y Oke Nah jadi sesuai dengan rombos ini yang warna kuning Itu kan X tambah Z tambah R kurang Y sama dengan S Artinya Tambahin semua sama dengan semesta Dimana Jangan lupa pengurangnya itu yang tengah Ya Yang tengah ini Ini jadi pengurang nih Nah berarti 8 tambah 12 Ingat ya konsepnya Dikurang dengan Y Nah R nya kan gak ada Berarti gak usah dibuat ya Nah Jadi sama dengan semesta 14 ya Ingat konsepnya tadinya X tambah Y tambah Eh sorry X tambah Z tambah R kurang Y sama dengan S gitu ya Nah jadi yang tengah ini sebagai pengurang Semua ditambahin Dimana nanti totalnya adalah semesta Nah berarti kan ini 20 ya 20 kurang Y sama dengan 14 Berarti Min Y 14 kurang 20 Nah min Y sama dengan min 6 Nah ini kan kita bisa coret nih Ya Y sama dengan 6 Nah berarti Yang suka keduanya Itu Yang suka keduanya Itu adalah 6 siswa Ya Itu dia Yang suka keduanya Nah tapi kalau misalkan ditanya Yang hanya suka musik ya Hanya suka musik Kita tulis ini ya Hanya Suka Musik Nah Kalau ada kata hanya suka musik Ya Itu bedakan dengan suka musik ya Kalau suka musik itu 8 Kalau hanya suka musik Itu berarti dikurang dengan si Y 8 kurang Y nya 6 ya 2 Nah ini hanya suka musik ya Sekali lagi Bedain Antara suka musik Dengan hanya suka musik Nah bedanya gimana sih maksudnya Jadi kalau suka musik itu Kalau hanya disebut gini Suka musik doang Gitu Sorry Suka musik Itu bisa aja dia suka yang lain Bisa aja dia suka menyanyi Ya Nah jadi misalnya nih ada orang nih Ditanya nih Ya Suka musik Ya Dia tunjuk tangan Nah Kalau ditanya lagi Suka menyanyi Ya Tunjuk tangan lagi Nah sementara kalau hanya suka musik Misalnya ada Ditanya nih Suka musik Iya Suka menyanyi Enggak Gitu ya Jawabannya enggak Nah jadi Bedakan suka musik Dengan hanya suka musik Gitu ya Nah begitu juga dengan menyanyi Kalau ditanya Suka menyanyi Iya Suka menyanyi Iya Nah Suri suka musik Iya Suka menyanyi Iya Artinya dia dua-dua Iya Gitu ya kan Nah tapi kalau ditanya Hanya suka menyanyi Berarti Dia harus satu aja gitu Ya Jadi gak boleh dua-dua Gitu Nah sekarang kita coba nih Kalau ditanya nih Hanya Ya Hanya suka Menyanyi Ya Nah berarti Cara jawabannya apa 12 kurang dengan ianya Kurang 6 Sama dengan 6 Nah Jadi Hanya suka menyanyi itu Ada 6 ya Jadi sekali lagi Bedain Kalimat Suka Dengan hanya menyukai Jadi kalau suka itu Bisa dia lebih dari satu sukanya Gitu ya Nah tapi kalau udah jelas Hanya menyukai Nah itu berarti sukanya Ya satu aja Gitu ya Nah itu konsep Dari Kata Suka Dan hanya menyukai Oke ya Nah karena saya itu aja Untuk materi soal cerita Dua himpunannya Kita lanjut ke Materi selanjutnya Oke Sekarang kita di Materi yang kedua Yaitu Membahas tentang Tiga himpunan Nah disini udah ada Konsep yang gak siapkan Dan contoh himpunannya ya Nah kita coba Pahami dulu konsepnya Nah disini ada Tiga buah lingkaran Lingkaran ini menyatakan Himpunan A Himpunan B Dan himpunan C Nah disini Di dalamnya itu udah ada Huruf-huruf yang menyatakan Tiap-tiap Posisi itu ada maknanya Nah misalkan yang Y Y ini artinya apa? Y ini artinya Tidak suka Tidak suka A Tidak suka B Tidak suka C Ya Atau kita bisa bilang Dia bukan himpunan A Bukan himpunan B Bukan himpunan C Nah jadi itu Makna dari Y Kemudian X X ini apa? X itu adalah Yang suka ketiganya Ya Kemudian Q Q itu yang benar-benar Hanya suka C Artinya dia tidak suka A Dan tidak suka B Nah kemudian U juga sama Itu menyatakan Yang tidak Tidak suka A Tidak suka C Dia hanya betul-betul Suka B Gitu ya Kemudian yang P P ini apa? P ini hanya suka A Ya Hanya suka A Dia tidak suka B Dan tidak suka C Nah jadi Tiap-tiap garis ini Tiap-tiap lingkar ini Mempunyai makna nih ya Nah ini Yang tidak tebal ini Ini maknanya Itu adalah daerah Yang betul-betul Hanya suka A Begitu juga Tadi dengan Q dan U ya Nah kemudian yang X X ini Daerahnya ini Nah ini Seputaran tengah ini Ya Nah kemudian Kalau misalkan R R ini apa? R ini adalah Yang suka A dan C Karena itu adalah Daerah perpotongan A dan C Nah tapi R itu menyatakan Hanya menyukai A dan C Ya dia tidak terlibat Dengan suka ketiganya Nah ya Itu hanya Yang menyukai A dan C Begitu juga Begitu juga Dengan T T ini adalah Orang yang hanya Menyukai A dan B Nah begitu juga Dengan S S ini adalah Orang yang hanya Menyukai B dan C Itu ya konsepnya ya Nah Nah kemudian Kita coba Contoh soalnya Ini udah kakak tuliskan Apa-apa aja Dari soal ini ya Total siswanya Yang suka olahraga Suka IPS IPA Olahraga dan IPA Olahraga dan IPS IPS dan IPA Kemudian yang tidak suka Ketiganya Nah ini Kakak udah tuliskan Soalnya Biar gak ribet Gitu ya Nah yang ditanya Pada soal ini adalah Hitunglah banyak siswa Yang suka ketiga mata pelajaran itu Nah untuk ngejawab soal ini Kakak gambarkan dulu Diagram pennya Seperti konsepnya ya Ini Kakak bikin dulu Diagram pennya Ini dia Ya Nah Oke Ini adalah diagram pennya Oke ya Nah ini agak jelek Hapus sedikit ya Hapus dulu Kakak ulangi lagi ya Terlalu kecil pun Nanti gak muat dia takutnya Nah seperti inilah kira-kira Oke Ya Nah Ini yang suka Kita katakan IPA Ini IPS Ini olahraga ya Nah oke Nah jadi Yang suka ketiganya dulu Kita isi Nah jadi bagaimana Mengisi diagram pennya Isilah yang suka ketiganya dulu Nah suka ketiganya itu apa Kita sebutlah X disini Karena dia gak tau ya Berapa yang suka ketiganya Jadi Cara mengisi diagram pen ini Adalah dengan cara mengisi Yang suka ketiganya Yang suka ketiganya pertama kali ya Jadi jangan isi yang lain dulu Jadi wajib mengisi Suka ketiganya pertama kali Nah karena disini gak tau Suka ketiganya berapa Kita sebut X ya Nah kita sebut X Nah Nah kemudian Kita isi yang berikutnya Yang suka Olahraga dan IPA Nah suka olahraga dan IPA Itu berarti Ya Suka olahraga dan IPA ya Olahraga dan IPA Berarti ini ya Ini dia nih Disini posisinya Disini ya Ini suka olahraga dan IPA nih Oke Nah suka olahraga dan IPA itu Berarti tinggal dikurangi dengan si X ya Tinggal dikurangi X Berarti 15 kurang X Nah berarti ini 15 kurang X ya Nah kemudian kalau suka olahraga dan IPS aja Itu 7 kurang X Nah Olahraga dan IPS ini 7 kurang X Itu adalah Orang yang suka olahraga dan IPS aja Kemudian kalau suka IPA dan IPS Nah ini kan IPA dan IPS Berarti kan 7 Eh kok 7 10 ya 10 kurang X nih 10 kurang X Itu ya Oke Jadi kalau dia mau mencari hanya suka 2 Berarti harus dikurangkan dengan yang suka ketiganya Gitu ya logikanya Jadi dia hanya betul-betul suka 2 pelajaran saja Oke ya paham ya Nah bagaimana kalau mencari hanya suka IPA Hanya suka olahraga dan hanya suka IPS Atau dalam bahasa lainnya Hanya suka 1 mata pelajaran Nah ini Tinggal kita kurangi nih Yang ini Ya Masing-masing nih Nah Jadi yang betul-betul hanya suka olahraga Berarti Ini kan 32 ya 32 Dikurang dengan X Dikurang dengan 15 kurang X ya Dikurang dengan 7 kurang X Nah ini jawabannya tuh berapa tuh Yang 32 nih Kalau kita kurangkan semua Jawabannya nih kalau ada dikurangkan nih Jawabannya tuh adalah 10 Tambah X ya Ini yang suka olahraga 10 ditambah X Nah ini juga sama Ini berarti 20 Yang IPA ya Yang sorry Yang IPS ya 20 kurangi X ya Nah lihat lingkaran IPS ya Lihat lingkaran IPS ya Nah IPSnya tuh Berarti kurang 10 kurang X Kurang 7 kurang X ya Nah oke Ini hasilnya Yang 20 ini 3 tambah X ya Kalau dikurangkan semua nih Ya Nah oke Ini 3 Tambah X Nah kemudian yang IPA Yang IPA berarti ya sama juga 45 Kurang X ya Kemudian yang mana yang IPA Ini ya Ini dia yang IPA Kurang X Kurang 10 kurang X Kurang 15 kurang X Nah nanti hasilnya tuh 20 tambah X ya Nah Ini 20 tambah X Nah Inilah cara mengisi Diagram fan nya Untuk 3 himpunan ya Jadi Yang 10 tambah X ini Itu betul-betul Hanya suka olahraga Yang ini Betul-betul hanya suka IPS Artinya dia gak suka yang lain gitu Cuman suka IPS Suka olahraga ya Yang ini Hanya suka IPA ya Gak suka yang lain dia Nah Sehingga kalau kita mau cari Suka ketiganya Ya Suka ketiganya Nah itu konsepnya gini Ya tinggal kita Kita Jumlain aja Semua ya Kita jumlain aja semua tuh Nah berarti Kita jumlain semua 3 Tambah X ya Kemudian ditambah 20 Tambah X Nah oke Kemudian ditambah 10 Tambah X Ya kan Kemudian ditambah Mana lagi 7 kurang X Nah kemudian ditambah 10 kurang X Ya 10 kurang X Ya Ini kak Kurungin ya Biar nampak Oke Ini ya kak Kurungin dulu Ini kak Kurungin lagi Oke Tambah Setelah 10 kurang X Berikutnya 15 kurang X Ya 15 kurang X Nah Tambah X Sama dengan Total seluruh Dikurang Dengan yang tidak Suka Ketiganya Yaitu 30 Nah jadi Seluruh lingkaran ini Ditambahin Nilai-nilai di dalam lingkaran ini Ditambahin Jadi Seluruhnya ditambahin Sama dengan totalnya Dikurang Dengan yang Tidak suka Ketiganya Yaitu 30 Disini kan Tidak suka ketiganya Ada di luarnya Nah sehingga hasilnya nanti tuh Ini ya Berarti ini 65 Tambah X Ini kak jumlahin semua ya Ini udah kak jumlahin Makanya kak dapat 65 tambah X ya Sama dengan 70 Berarti X nya adalah 70 kurang 65 Sama dengan 5 Nah inilah yang tidak suka ketiganya Oke ya Nah jadi udah ketemu ya Yang A Jadi jawabannya tuh adalah 5 yang tidak suka ketiganya Nah gimana yang B Untuk yang B Kita pindah ke kiri ya Nah itu kan Hanya suka keduanya Nah hanya suka keduanya kan ini Yang 15 Kurang X Nah ini yang Suka olahraga nih Ini yang suka olahraga dan IPA Ya 15 kurang X Yaudah tinggal kurangin aja 15 kurang 5 10 Nah kemudian yang suka olahraga dan IPS Itu kan 7 kurang X ya 7 kurang X Berarti 7 kurang 5 2 Yang suka IPS dan IPA 10 kurang X ya kan Berarti 10 kurang 5 5 Nah inilah yang suka 2 mata pelajaran aja Ya Nah kalau mau cari yang betul suka 1 aja Mata pelajarannya Ya tinggal masukkan kemari ya Nih Ini yang suka 1 mata pelajaran dia Ini suka olahraga nih yang 10 tambah X Ini suka IPS Ini suka IPA ya Nah oke Gimana bisa dipahami ya penjelasannya Oke Kak Rasa itu aja untuk penjelasan materi 3 himpunan Jangan lupa ya Kita lanjut lagi nanti di materi soal-soalnya ya Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa ya